Jauh sebelum negara kesatuan Republik Indonesia berdiri, Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka dan bahkan menjadi bagian dari kekhilafaan Turki Usmania Hal ini sungguh-sungguh disadari oleh Soekarno Sehingga Soekarno mengajak dan membujuk Muslim Aceh untuk mau bergabung dengan rakyat Indonesia guna melawan penjajahan Belanda Pada saat Indonesia mengalami agresi militer Belanda, Indonesia kualahan Sehingga Presiden Soekarno melirik Aceh agar ikut menghadapi agresi militer Belanda Akhirnya pada bulan Juni 1948 Presiden Soekarno melakukan muhibbah mendatangi Aceh Darussalam Di Aceh, Presiden Soekarno disambut gagap gempita oleh rakyat Aceh dan ditabuk sebagai pemimpin oleh para tokoh setempat Presiden Soekarno dengan sengaja menemui Daud Berreh Soekarno selaku Presiden Indonesia memanggil Daud Berreh dengan sebutan kakak atau kakanda Dalam sebuah pertemuan dengan tengku Daud Berreh, Soekarno berharap agar tokoh terkemuka Aceh itu Mengajak rakyatnya dalam perjuangan melawan Belanda Sehingga terjadilah dialog yang sampai saat ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah Aceh Soekarno datang ke Aceh datang mohon bantuan untuk kebangun negara Dalam buku kisah kembalinya tengku Muhammad Daud Berreh ke pengangkuan Republik Indonesia Karya Muhammad Nur L. Ibrahimi menceritakan pertemuan antara Daud Berreh dan Presiden Soekarno Inilah dialog Presiden Soekarno dengan tengku Daud Berreh Presiden Soekarno kepada Daud Berreh Kakak, saya minta bantuan kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata Yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda Untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada 17 Agustus 1945 kemarin Daud Berreh menyambut ajakan Soekarno dengan senang hati Kemudian Daud Berreh menjawab Saudara Presiden, saya menyatakan sanggup memenuhi permintaan tersebut Asalkan perang yang dikobarkan adalah perang suabilillah Perang untuk menegakkan agama Allah Sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu Maka kami berarti mati syahid Kemudian Soekarno mengiakan permintaan Daud Berreh Soekarno menegaskan Kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang seperti itu Perang yang telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal Seperti Tengku Cik Ditiro, Cutnya Din, dan Tengku Umar Yaitu perang yang tidak kenal mundur dan perang yang bersemboyan merdeka atau mati Daud Berreh menjawab Kalau begitu, kedua pendapat kita telah bertemu Saudara Presiden Dengan demikian, bolehlah saya mohon kepada Saudara Presiden Bahwa apabila perang telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam Akhirnya permintaan ini juga dikabulkan oleh Soekarno Soekarno menegaskan Kakak, hal itu kakak tidak usah khawatir Sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam Kemudian Daud Berreh menegaskan kembali Tapi, maafkan saya Saudara Presiden Kalau saya terpaksa mengatakan Bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Saudara Presiden Kemudian Soekarno menjawab Kalau demikian, saya setuju permintaan kakak itu Dan kemudian Daud Berreh menyatakan Alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan Saudara Presiden Kami mohon, sudilah kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini Kata Daud Berreh, seraya menyodorkan selambar kertas kepada Soekarno Alih-alih menyabut kertas itu Soekarno malah terisak-isak Dan lantas berkata pelan Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi Presiden Kalau tidak dipercaya Kemudian Daud Berreh menjawab Bukan kami tidak percaya Saudara Presiden Akan tetapi, hanya segedar menjadi tanda Yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh Yang akan kami ajak berperang Seraya menyeka air matanya Soekarno berkata Wallahi, billahi, kepada rakyat Aceh Nanti akan saya berikan hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri Sesuai dengan syariat Islam Dan wallahi, saya akan mempergunakan pengaruh saya Agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga? Akhirnya, perjanjian yang termaktub dalam kertas itu Disbakati bersama oleh Presiden Soekarno yang mewakili Indonesia Dan Tengku Daud Berreh yang mewakili rakyat Aceh Mendengar janji tersebut Tokoh-tokoh Aceh semakin mempercayai Soekarno Soekarno dipersilahkan menyebutkan kebutuhan yang urgen dari pemerintahan Akhirnya, Presiden Soekarno mengatakan Alangkah baiknya jika Indonesia menjadi kapal udara Untuk membuat pertahanan negara Dan mempererat hubungan antara pulau dan pulau Mendengar itu, rakyat Aceh merogoh saku Dan mencopot perhiasan yang ada di tubuh mereka Begitu tingginya semangat untuk berkorban Bahkan, antrian para donatur Baik orang kaya maupun rakyat biasa Di beberapa masjid dan pusat pemerintahan kota raja Yang sekarang menjadi bandar Aceh Panjangnya sampai ratusan meter Beberapa jam kemudian Terkumpulah dana 120 ribu dolar Ditambah 20 kilogram emas Dengan modal tersebut Indonesia berhasil membeli pesawat kepresiden yang pertama Dalam sejarah Indonesia Yaitu F-1001 Seulawah atau Gunung Emas Setelah tengku Daud Berreh berhasil mengimpun dana Untuk perjuangan Republik Indonesia Daud Berreh memohon kepada Presiden Soekarno Agar diizinkan diperlakukannya syariat Islam di Aceh Bung Karno setuju Sayangnya Soekarno kemudian Tidak menempati janjinya Satu tahun kemudian Pada tahun 1949 Aceh Darussalam Bersedia dijadikan satu provinsi Sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia Namun Pada tahun 1951 Belum kering bibir mengucap Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat Dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara Jelas sudah Hal ini menimbulkan sakit hati rakyat Aceh Aceh yang porak-poranda setelah berperang cukup lama melawan Belanda Lalu menguras dan menghibahkan seluruh kekayaannya Demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia Tanpa pamerih Oleh pemerintahan pusat Bukannya dibangun dan ditata kembali Malahan Aceh dibiarkan terbangkalai Bukan itu saja Hak untuk mengurus diri sendiri pun akhirnya dicabut Rumah-rumah rakyat Dayah-dayah Maunesah-maunesah Dan sebagainya yang hancur Karena peperangan melawan penjajahan Belanda Dibiarkan porak-poranda Selain itu Demi alasan persatuan Presiden Soekarno menolak Pemberlakuan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia Presiden Soekarno menenggaskan dalam pidatunya dihadapan rakyat Amuntai Kalimantan Selatan Pada tanggal 27 Januari 1953 Indonesia adalah sebuah negara nasional yang berideologi Pancasila Dan bukan sebuah negara teokrasi dengan haluan agama tertentu Sebagai bentuk pertanggung jawaban politik Pada September 1953 Tengku Daudbereh memutuskan masuk hutan Dan bergabung dengan DITII Atau Darul Islam Sekar Maji Marijan Kartoswirio Kekecewaan terhadap Soekarno tetap digenggamnya Bung Karno telah menjilat ludahnya sendiri Dan mengkhianati janji yang telah diucapkan atas nama Allah Kenyataan ini oleh rakyat Aceh dulu dianggap sebagai kesalahan Yang tidak pernah termaafkan Dari fakta sejarah ini Semoga kita senantiasa mengambil hal positif Yang mungkin tidak mengurangi kehormatan sang proklamator Soekarno Karena selain kondisi Indonesia yang pada saat itu mengalami beberapa serangan Belanda Bahkan berbagai pemberontakan membuat sang proklamator Sebagai sosok pemimpin Pasti sulit akan membuat suatu kebijakan Dan keputusan yang akan diambilnya Itulah sejarah antara Aceh dan Presiden Soekarno Bukalah mata hatimu wahai pemuda Salam mata hatimu muda Salam jas merah